Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemulauan di channel selamat menikmati oke teman teman di video kali ini saya ingin pasang blok popping buat motor Jupiter Jet Burhan ini ya teman teman ya dan kebetulan ini yang saya pasang bloknya merek TDR bukan blok Yamaha ya mereknya TDR ya sebelum saya pasang saya akan nyalakan terlebih dahulu mesinnya biar teman teman tau sebelum dipasang seperti apa suaranya ya kasar atau tidak dan setelah dipasang blok popping nanti berubah atau tidak ya suaranya ya seperti sebelumnya ini suaranya sih adem banget ya dari mesin enggak ada yang letek atau ngericik itu enggak ada ya ini benar-benar masih adem mesinnya sekarang kita akan bongkar aja langsung ya bagian bloknya nah setelah dibongkar blok poppingnya seperti ini langkah pertama yang kita harus lakukan last ini jangan dikendorin dulu jangan dibuka dulu bagian sini jangan dibuka jangan diapapain bagian murmurnya kita langsung last aja memang punya lastan tinggal total lastan disini kalau misalkan tidak ada lastan maka bawa dengan motor-motornya ke tukang last ya teman teman ya nah jangan lupa sebelum di last ininya dilepas dulu ya kabel akinya ini kabel plus aki yang di dalam sini dilepas dulu ya teman teman ya biar enggak koslet nanti pas ngelas nah setelah dilepas akinya baru kita merapat ke tukang last ya teman teman ya kita last dulu kita lagi setut ya guys ya nah jadi yang kita last itu adalah bagian mangkuk ganda sini dan kapas gandanya ya jadi di dalam ini kan tuh kelihatan ada besi nah ini itu besi bagian kapas ganda ya besi bagian kapas ganda itu nanti kita akan satukan ke sini dengan tujuan agar antara mangkuk dan kapas ganda dan dudukan tatakan kapas ganda itu tidak geser sehingga membuat gigi yang di dalamnya itu dan bos bosannya tetap presisi ya setelah di titik tiga disini baru nanti kita akan lepas ini mangkuknya kita lepas bongkar lalu kita tambahin lagi lah alasannya ya teman teman ya selamat menikmati oke teman teman setelah di titik tiga lalu langkah kedua adalah kita tambahin alasan disini ya teman teman ya seperti biasanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini setelah di titik tiga seperti ini kalau memang alasannya timbul keluar dirapikan seperti ini sampai ada yang timbul ke atas ya cukur indah aja sampai rata di bagian sini dan pastikan bagian gigi ini jangan sampai kenalasan ya teman teman ya daerah sini nih kalau ada salah satu kenalasan biasanya daerah gigi ini nanti jadi timbul gompal ya atau kalau udah gompal biasanya timbulnya nyut bunyi nangis dan untuk daerah sini setelah di elas seperti ini sudah rata tinggal langkah kedua yaitu elas bagian sini nih nih semacam ini ya kalau sudah dipastikan disini elasannya kuat tinggal dirapikan biar enggak terlalu timbul ke atas ya alasannya ya nah macam ini setelah itu usahakan cuci bensin ya biar sekalian oli olinya juga turun ya jadi dibersihkan semua dan disemprot selasannya ini ya pakai angin dan pastikan bekas-bekas elasannya itu gram-gramannya biasanya kan nyempil disini kita ketok aja biar sampai turun semua udah turun semua baru seprot selasannya pakai angin ya biar keluar semua takutnya nanti misalkan bekas elasannya itu masih nepel di dalam terus dia keluar ke gencet gigi atau ke jepit gigi ini nanti timbulnya menjadi rusak ya kayaknya pastikan daerah sini harus safety nah setelah selesai seperti ini tinggal kita pasang kembali ke motornya ya kalau saya pasang biasanya untuk di bagian sini tidak pernah saya ngapain biarkan saja seperti originalnya ini dan untuk as kopling yang aslinya di as rumah kopling ini biasanya ada as kopinya ya temen-temen ya di sini nggak dilepas biarkan saja dia suatu saat nanti jika memang mau di standarin lagi tinggal pasang saja yang rumah koplingnya ya jadi untuk asnya ini enggak saya cobot biarkan saja di dalam nah jadi ini yang kawan pabrik ya yang original kita nggak apa-apain ring bambunya biarkan saja sama ring-ringnya ya ring matahari sama ringnya nih kita nggak pakai karena dari blog ini sudah dapat ya sudah dapat ya kita tinggal pakai yang baru aja caranya begini setelah dipasang seperti ini tinggal colok ke sini nah begini ya gampang kan pastikan disini rapat ya kalau sudah rapat fairnya nih pasang bautnya pasang bautnya oke ini sudah selesai tinggal kita pasang blok luarnya ya sebelum pasang kita akat rakit dulu nah ini kan menggunakan seal ya harus ada sealnya kalau memang tidak ada yang baru temen-temen bisa menggunakan seal yang lama nah disini ada dua pakai aja ambil yang ini ya kalau nggak yang ini ya sama aja ya ukurannya ya setelah itu kita akan pasang sebut ya pertama kita pasang ini lahar bambunya seperti ini ya nah tuh sampai mentok ke batasnya ya setelah itu kita pasang sealnya nah setelah pastikan ini rata jangan sampai miring ya selesai bagian pasang ininya lahar bambunya tinggal kita pasang asnya asetutnya ya ini getok aja pelan-pelan sampai mentok ya jangan terlalu kencang sampai mentok kalau udah mentok udah nah kurang lebih seperti itu cara pasangnya untuk bagian satut ini ya sekarang tinggal kita pasang di motornya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini dudukanya sudah saya gurinda nah ini patahannya ya nah ini patahannya ya jadi ini kan aslinya digunakan seperti ini ya jadi yang saya gurinda itu adalah alasannya alasannya isi gurinda setelah itu saya getok lepas seperti ini nah ini tinggal disimpan saja bilaimana suatu saat nanti mau lifespan dari ini tinggal dilas ulang disini ya teman-teman ya nah jadi jangan sampai hilang biar suatu saat disetandarin gak perlu ganti setang ya dan untuk dudukan ini dudukan handle nya saya akan menggunakan dudukan handle Mio Sporty ya dikarenakan alasannya kalau bawaan blok kopling itu tidak ada dudukan sepionnya jadi kalau misalkan menggunakan dudukan handle kopling yang bawaan blok itu tidak bisa dipasang sepion nah kurang lebih seperti ini ya teman teman ya ini menggunakan dudukan Mio Sporty dan berikut dengan handle nya ya untuk mengejar agar ada dudukan sepionnya jadi jika menggunakan dudukan ini disini sangat pas pas sekali ya disini kalau misalkan kurang ke kanan nanti kita tinggal dibeser aja dudukan ini ya lebih ke kanan biar ada posisi di tengah-tengah ini oke teman teman ini udah selesai semua ini sengaja saya closing di belakang bengkel karena kalau di depan suaranya itu berisik ya teman teman ya saya bawa ke belakang biar lebih jelas nah untuk bagian atas ini yang tadi saya ganti menggunakan Mio Sporty ya nih seperti ini ini dicoak dan nyoaknya saya cuma sampai disini ya yang belakang ini gak saya coak jadi coakannya tengah-tengah aja nah tuh nah kurang lebih seperti ini ya teman teman ya dan hasilnya di atas pun presisi seperti standarnya tuh tuh pas tengah ya dudukannya ya kalau menggunakan bawaan block popping nya itu memang tidak sama tidak ada dudukan buat sepionnya makanya saya ganti menggunakan Mio Sporty berikut dengan handle nya ini handle nya juga menggunakan Mio Sporty ya kita akan coba bagian coping nya ini tidak saya apa-apain bagian coping ya khususnya di bagian setut yang biasanya sering saya bahas permasalahan di coping ini untuk jenis-jenis yang mahal tapi untuk jenis TDR ini selama saya masang Alhamdulillah tidak ada masalah selalu pas terus ya selain coping nya presisi pry nya normal operan gigi pun empuk tidak ada yang keras dan teman-teman tadi udah lihat di bagian operan gigi itu tidak ada yang saya elas ataupun saya copot dari komponen aslinya semuanya tetap original dia ya teman-teman ya nah untuk bagian suara ini suaranya Alhamdulillah halus seperti suara sebelumnya nah suaranya seperti ini suaranya jelas sekali seperti suara sebelumnya tidak ngelotok tidak kasar ya tetap halus dan untuk di bagian kabel coping ini saya menggunakan GL Pro karena punya suara double X kebetulan di bengkel lagi kosong ya teman-teman ya ini saya menggunakan punya GL Pro dan bedanya itu di bagian isiannya ya teman-teman ya di bagian kabel dalamnya itu kepanjangan makanya saya potong lalu saya gunakan navel sepacam ini jadi saya sebelum saya potong ini saya tanya juga sama yang punya saya bilang suara double X lagi kosong di bengkel dan saya menggunakan punya GL Pro bedanya GL Pro ini lebih panjang disini dan harus menggunakan navel dan yang punya motor setuju untuk sementara sampai nanti ini benar-benar rusak nanti kabelnya baru diganti menggunakan supra double X ya teman-teman ya karena sudah saya coba kabel coping yang bawaan blok ini yang satu set itu kependekan ya teman-teman ya mungkin kalau misalkan motornya di open tidak ada bagian filter tidak ada bagian parpar yang di bagian depan sudah open semua tinggal tulang mungkin bisa ya karena tidak terhalang dengan filter udara karena ini motornya masih standar semua ada bodinya ada filter udaranya semua sempit di dalam jadi perlu ruang gerak untuk kabel itu ya sedangkan kabel yang lebih pendek itu ruang geraknya sulit sekali untuk mencari ruang geraknya sehingga timbulan ketat ya dan saya sarankan buat teman-teman semua yang baru mau pasang block coping selain beli block copingnya teman-teman beli aja kabel coping supra double X ya biar tidak mundar-mandir nyari lagi tinggal pek-pek aja pasang nah kurang lebih seperti itu di video kali ini nah buat teman-teman yang ingin bertanya langsung pada saya silahkan teman-teman komen di bawah ini ataupun teman-teman langsung DM di IG saya biar bisa ngobrol panjang lebar ya teman-teman ya nah buat teman-teman semua semoga ini bermanfaat saya Muhammad Yusuf Amin Assalamualaikum Wr. Wb salam teman-teman selamat menikmati